Kitab Pusaka Jilid 3. Kitab Pusaka yang tidak ada tulisannya. Dunia persilatan yang banyak urusan dan banyak kesulitan, kini telah bertambah lagi dengan seorang bintang pembuluh, napsu membunuh yang berkobar di dada orang ini kelewat besar. Berpikir sampai di situ, dia lantas bertanya, siapakah musuh besarmu? Sebenarnya Sumatian Yeu sudah terjerumus dalam pengaruh api dendam yang membara, mendengar perkataan itu dia menjadi tertegun lalu menghela napas panjang, dan sahutnya. Hingga kini Tecu masih belum tahu siapa musuh besarku. Tampaknya Pugou Chu juga merasa agak tercengang oleh kejadian tersebut, masa siapakah musuh besar pembunuh ayahnya juga tidak diketahui? Dengan cepat dia mendesak lebih jauh. Dunia luas, kemana kau hendak mencari musuhmu apakah sedikit jejak pun tidak kau temukan? Tidak Sumatian Yeu menghela napas panjang. Ketika peristiwa itu terjadi, Tecu baru berusia lima tahun, aku pun dibopong oleh Tio Popo untuk melarikan diri, oleh karena itu siapakah pembunuh ayahku belum ku ketahui. Hektometer, apa yang pernah dikatakan Tio Popo? Dia hanya pernah berkata pada Tecu bahwa musuh besarku adalah seorang penjahat pemetik bunga, Jeho Acat, yang berhasil buron dari penjara, namanya kurang jelas, Suhu, apakan kau tahu siapakah penjahat pemetik bunga tersebut? Pot Gochu termenung dan berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Ah-ah-ah jumlahnya terlalu banyak, sulit bagiku untuk mengingat-ingat begitu banyak orang, untung saja masih ada setitik cahaya terang ini, cepat atau lambat pasti akan berhasil kau temukan orangnya. Selesai berkata, dia memandang sebentar keadaan cuaca, kemudian katanya lagi kepada Sumatian Yew. Waktu sudah tidak pagi lagi, kau pun harus pulang, tapi sebelum perpisahan ini aku inun sekali menyaksikan hasil latihanmu selama delapan tahun ini, ilmu pedangkit Hang Kiam Hoat telah berhasil kau ketahui inti sarimu pukulan Tai Ching Tuliong Patsi ajaranku itu satu kali. Mendengar perkataan itu, Sumatian Yew segera merasakan semangatnya bangkit kembali, sahutnya. Te Chu terima perintah. Menyusul kemudian dia melompat ke tengah lapangan dan memberi hormat dulu kepada Put Go Chu, kemudian tenaga dalamnya dihimpun ke dalam telapak tangan dan sejurus demi sejurus dimainkan depan penuh semangat. Dalam waktu singkat seluruh harna telah diliputi oleh deruan angin pukulan yang memekikan telinga, demikian dasyatnya permainan tersebut sehingga bayangan tubuhnya hampir saja tidak terlihat lagi. Put Go Chu yang menyaksikan kejadian itu merasa gembira sekali, apalagi setelah mengetahui betapa pesatnya kemajuan yang telah dicapai muridnya itu, tanpa terasa ia lantas mendongahkan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Tujih, berhenti mendadak Put Go Chu merah bentak keras. Suhu, apakah Te Chu salah? Put Go Chu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, tidak salah, aku merasa gembira sekali setelah menyaksikan hasil yang berhasil kau capai itu. Sumatian Yew tidak memahami apa yang dimaksudkan gurunya, mendengar perkataan itu, dia lantas bertanya. Cepatlah pulang-pulang, dalam gua telah terjadi peristiwa tukas Put Go Chu cepat. Apa Sumatian Yew menjerit keras saking kagetnya? Put Go Chu tidak menjawab pertanyaan itu, dia segera menarik tangan Sumatian Yew sambil serunya dengan gelisah. Cepat, hayo cepat berangkat, kalau terlambat kau tak akan sempat melihat pamanmu lagi. Sementara pembicaraan berlangsung, kedua orang itu sudah melayang sejauh satu kaki lebih, kemudian dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat meluncur ke arah gua kuno tersebut. Hingga detik itu, Sumatian Yew masih tertegur dan tidak habis mengerti, dia tak tahu apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi. Selama sepuluh tahun berdiam di situ, puncak Gi Im Hang selalu berada dalam keadaan tenang, bayangan musuh yang selalu dikhawatirkan Kit Hang Kiam Kek Wan Li yang tak pernah muncul di sana, dia yakin hal ini mungkin disebabkan perubahan pintu guanya, atau mungkin juga dia sudah dilupakan oleh umat persilatan. Tapi, siapa tahu. Ketika Put Gochu dan Sumatian Yew berdua tiba di depan gua, pemandangan yang terbentang di hadapan mereka membuat kedua orang itu merasakan tubuhnya bergetar keras. Ternyata dalam mulut gua itu penuh dengan tanda darah yang membasai hampir semua lapangan yang berada di situ, rumput-rumput telah berubah menjadi merah, tiga sosok mayat yang bermandikan darah terkapar kaku di situ. Dengan cemas Put Gochu segera berseru, kau cepat masuk ke dalam gua. Waktu itu Sumatian Yew sudah kehilangan pegangan, mendengar perkataan itu dengan cepat dia menyelingap masuk ke dalam gua. Namun baru saja masuk ke gua, mendadak kakinya terikat oleh sesuatu benda sehingga hampir saja kakinya jatuh terjungkal ke atas tanah. Ketika ia mengamati benda itu, ternyata dia adalah bangkai siyaung hek, si kuda kurus yang setia kepada majikannya. Sementara itu Put Gochu jaga telah masuk ke dalam gua, menyaksikan pemandangan yang terbentang di depan metu itu, ujarnya dengan sedih. Jangan gugup, jangan panik, anak Yew. Yang penting sekarang adalah mencari pamanmu. Selesai berkata, mereka berdua segera melakukan pemeriksaan ke seluruh gua, namun tak dijumpai bayangan tubuh dari Kit Hang Kiamke. Suma Tian Yew semakin gugup bercampur gelisah, gumamnya berulang kali. Aduh celaka, aduh celaka. Tampaknya Put Gochu pun merasakan kalau gelagat tidak menguntungkan, buru-buru dia menarik tangan Suma Tian Yew dan mengajaknya keluar, seluruh bukit telah diperiksa namun bayangan tubuh dari Kit Hang Kiamke Kwanli yang belun juga ditemukan. Perasaan hati mereka dewasa ini berat bagaikan dibanduli barang seberat ribuan kati, terutama Suma Tian Yew, dia merasakan jantungnya berdebar-debar keras, seakan-akan hendak melompat keluar dari rongga dadanya saja. Pemuda itu sudah mendapat firasat jelek, sudah pasti pamanwannya mengalami nasib tragis, sejak kematian Xiao Hek dan ditemukannya tiga sosok mayat di depan gua, tak bisa disangka lagi suatu pertarungan sengit pasti telah berlangsung di sana, dan besar kemungkinannya pamanwan telah mengalami musibah dalam pertarungan itu. Berpikir sampai di sini, Suma Tian Yew semakin gugup dan panik, kalau bisa dia ingin cepat-cepat menemukan pamanwan. Bagaikan orang kalap saja dia segera melepaskan diri dan cekalan tangan Put Goju, kemudian sambil lari ke depan, teriaknya berulang kali. Paman, paman, kau berada di mana? Paman, paman. Dia berteriak dengan sekuat tenaga, sambil berteriak sembari berlari, semua jalan ditelusuri tanpa tujuan. Tapi tiada jejak apapun yang berhasil ditemukan, tidak terdengar pula suara jawaban. Habis sudah, habis sudah sekarang, paman lelah lenyap tak berbekas habis sudah sekarang. Paman, Yewji berada di sini, paman kau berada. Di mana? Put Goju yang menyaksikan kejadian itu turut merasakan hatinya menjadi kecut, dia khawatir kesedihan yang memuncak akan berakhir dengan isi perut yang terluka, buru-buru serunya. Yuji, Yewji, hati-hati dengan kesehatan badanmu, pamanmu tak bakal tertimpa kejadian apa-apa. Ucapan tersebut tentu saja terbatas pada menghibur saja, sebab bahkan Put Goju pribadi pun tidak berani menjamin kalau Kit Hang Kiam Kek tak tertimpa kejadian apa-apa. Mendadak terdengar Sumatian Yewji menjerit kaget, dengan kecepatan tinggi dia melesat ke dalam hutan sebelah depan sana dan meluncur ke bawah sebatang pohon. Ketika Put Goju turut menyusul ke situ tampaklah Sumatian Yewji sedang memeluk seorang kakek yang berpelepotan darah, orang itu tak lain adalah Kit Bong Kiam Kek Wan Liang. Put Goju tak berani beraya lagi, buru-buru dia berjongkok sambil menguruti dada Wan Liang, kemudian mengambil keluar buli-buli kecil dari sakunya dan mengeluarkan sebutir pil berwarna kuning. Dengan cekatan dia membuka mulut Kit Hang Kiam Kek dan menjejalkan obat itu ke dalam mulutnya, kemudian dia pun membantunya untuk menguruti kembali dadanya. Tak lama kemudian Put Goju menghentikan usahanya, sambil menghela nafas dia mengelengkan kepalanya berulang kali. A-a-a-a ilukannya kelewat parah, bajingan itu pan amat. Kejam, tak dengan keruse keji ini dia melukai dirinya, sekalipun ada obat mestika, paling-paling hanya akan memperpanjang kehidupannya beberapa waktu saja. Mendengar perkataan itu, Sumatian Yeu merasakan hatinya dingin separuh, dengan sedih dia menundukkan kepalanya, lalu sambil mimeluk tubuh Paman Wanya ia menangis terseduh-seduh. Paman, oh ha Paman dengarkah kau suara panggilanku? Paman, aku adalah Yuji. Yuji yang paling kau sayang. Dengarkah kau Paman? Jangan berteriak lagi cegah Put Goju dengan cepat, sebentar dia akan mendusin, kalau bisa jangan membuat hatinya sedih. Benar juga, tak lama Put Goju menyelesaikan kata-katanya, Kit Hang Kiam Kek Wanli yang segera menggerakkan badannya dan membuka matanya lebar-lebar, tapi kemudian menutup kembali. Setelah lewat beberapa saat lagi dia baru membuka matanya yang telah pudar dan memandang sekejap ke arah Yuji, sambil menahan rasa sakit katanya. Aku sudah tak sanggup lagi, nak, Paman sudah tua. Aai, dia kelewat kejam, dia. Paman, jangan banyak berbicara lagi, buru-buru sumatian Yuji berseru, kau pasti akan sembuh kembali, beristirahatlah dengan tenang, kau pasti akan sembuh kembali. Kit Hang Kiam Kek Wanli yang mengerutkan dahinya menahan rasa sakit yang luar biasa, pelan-pelan sumatian Yuji membaringkannya ke tanah, Tapi dengan susah payah Kit Hang Kiam Kek berusaha menahan tubuhnya dan meronta bangun, ujarnya sambil menggelengkan kenapanya berulang kali. Nak, aku salah, aku, aku tidak baik, baik, memelihara dirimu, semua urusanmu telah ku. Ku ketahui, aduh, aduh, apakah lociampu ini adalah gurumu. Sumatian Yuji segera mengangguk, sahutnya dengan jujur. Benar Paman, Yuji, Paman, tahukah kau bahwa Yuji tak seharusnya mengelabuhimu. Pelan-pelan Kit Hang Kiam Kek Wanli yang mengangguk, sahutnya sambil tertawa getir. Nak, Paman tak akan menyalahkan dirimu, tidak seharusnya Paman mi, melarang kau untuk-untuk belajar. Ilmu silat. Ketika secara tiba-tiba dia menyaksikan Put Go Chu berjalan masuk dari tepi hutan, tanpa terasa bisiknya dengan lirih. Siapa dia? Tak heran kalau Kit Hang Kiam Kek Wanli yang tidak kenal dengan Put Go Chu, sebab ketika Kit Hang Kiam Kek Wanli yang terjun ke dalam dunia persilatan, Put Go Chu telah mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan. Dengan suara rendah dan hormat Sumatian Yu menjawab, dia orang tua adalah Put Go Chu, nama yang sesungguhnya tidak Yuji ketahui. Begitu mengetahui kalau guru dari Sumatian Yu adalah Put Go Chu, salah seorang dari Tionggo Anji Chu yang amat termasyur itu, Kit Hang Kiam Kek Wanli yang merasa tertegun, kemudian dengan perasaan lega bisiknya lirih. Inilah rejeki mu nak, paman terlalu gembira, sangat gembira sekali. Berkata sampai di situ, mendadak tubuhnya mengejang keras dan muntah darah segar. Sumatian Yu yang menyaksikan kejadian itu menjadi terperanjat sekali, buru-buru teriaknya. Suhu cepat kemari, pamanku sudah parah keadaannya. Baru habis dia berkata, Put Go Chu yang sedang meronda di tepi hutan itu telah melayang datang, sambil membangunkan kepala Kit Hang Kiam Kek dan menekan nadinya, diam-diam nih ngelana pas sambil menggelengkan kepalanya. Aai, tampaknya ia sudah tak bisa bertahan lagi. Sembari berkata dia lantas mengerahkan tenaga dalamnya untuk menguruti nadinya, tak lama kemudian Kit Hang Kiam Kek Wanli yang membuka kembali matanya. Setelah memandang sekejap ke arah Sumatian Yu dan Put Go Chu, katanya sambil tertawa getir. Lo Chiam Pue, Bo Ampue sudah tak sanggup lagi untuk bertahan, tidak aku sangka akhirnya aku harus tewas di tangan perempuan rendah itu, mati bukan sesuatu yang menakutkan, tapi jika dendam sakit hati ini belum terbalas penasaran. Rasanya hatiku. Ia lantas berpaling ke arah Sumatian Yu, kemudian lanjutnya. Ye Uji, Paman mati penasaran, setelah-setelah sampai, dalam dunia persilatan, jangan, jangan kau sebutin A.A. Nama dari Paman tak akan ada orang yang dibisa. Mengampuni di dirimu. Berbicara sampai di situ dia seperti teringat akan sesuatu, sekujur badannya gemetar keras, mukanya berubah menjadi merah, sambil miringkan badannya dan menuding ke arah. Pedangnya yang tergelecak empat kaki di hadapannya, dia berkata. Sebenarnya pedang itu inginku hadiahkan kepadamu, tapi jika kau membawa pedang tersebut malah justru akan mendatangkan ketidakberuntungan saja. Tatkala Sumatian Yu menyaksikan kesegaran Kit Hang Kiam Kek Wanli yang tiba-tiba pulih kembali, ucapan yang diutarakan juga tidak terputus-putus lagi. Dia mengira lukanya sudah membaik, hatinya menjadi girang sekali. Paman kau pasti akan menjadi baik, teriaknya dengan gembira. Bukankah kau sudah merasa agak baikan sekarang? Kit Hang Kiam Kek segera menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya sambil tertawa rawan. Anak bodoh, terlampau sedikit yang kau ketahui, ingat. Ingat, dengan ke, kelicikan kebusukan dunia persilatan. Ketika berbicara sampai di situ, tiba-tiba hatinya terasa amat sakit, dengan memaksakan diri ia berusaha untuk mengendalikan rasa sakit tadi lalu berkata lebih jauh. Bila bertemu deh, dengannya. Xiao Hou Yang, kau kau, mesti. Belum habis dia berkata, mendadak sekujur badannya mengejang keras, sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat dan seorang jago pedang yang amat termashir dalam dunia persilatan pun telah mengakhiri hidupnya. Dia sebenarnya masih ingin meninggalkan pesan-pesannya, banyak persoalan yang harus ditinggalkan, tapi mampukah dia mengutarakan semua isi hatinya itu? Seorang pendekar besar telah mengahi hidupnya di sebuah bukit yang terpencil, jauh dari keramaian dunia. Apa yang berhasil diperolehnya? Susah payah hidup di dunia, mengandalkan kepandaian silatnya menumpas kaum penjahat, tapi apakah yang berhasil diraihnya atas jerih payahnya? Menyaksikan pamanwannya berpulang ke Alembaka, Sumatian Yeu merasa sedih sekali, dia segera memeluk jenasahnya dan menangis terseduh-seduh. Put Gochu adalah seorang jago yang sudah lama mengasingkan diri dari keramaian dunia, terhadap segala persoalan dia memandang hembar, soal memati hidup pun bukan masalah besar baginya, tapi sekarang toh menundukkan juga kepalanya dengan wajah sedih. Buli yang siuhuk bisiknya lirih. Perasaan hatinya yang tenang kini mulai bergejolak lagi, entah ia sedih karena kematian pendekar besar itu? Ataukah merasa terharu menyaksikan nasib Sumatian Yeu yang mengenaskan? Sampai lama, kemudian, Put Gochu baru berkata lagi, anak Yeu, tak usah menangis, ia tak akan mendengar suara. Isak tangismu lagi, orang yang sudah mati pun tak akan bisa hidup kembali, apa gunanya mewi menangis? Kau harus teguhkan hatimu dan melakukan suatu pekerjaan besar yang menggemparkan dunia persilatan sehingga tak sampai menyianyikan harapannya. Ketika mendengar ucapan tersebut, Sumatian Yeu bukannya berhenti menangis, dia makin sedih. Ia terkenang kembali kejadian di masa lalu, yakni pada 10 tahun berselang, waktu itu ada suatu ketika dia takut kepada pamannya yang berata aneh ini, dia memencinya, karena dia tidak mengerti. Teringat Wanli yang pernah berkata begini kepadanya, kau masih muda, bagaimanapun juga yang kau pahami masih terlampau sedikit. Ye, benar, dia memang mengetahui sedikit tentang pamannya itu, mengetahui secara sepintas saja. Siapa tahu ketika Sumatian Yeu sudah mulai merasa betapa kasih dan ramahnya Paman Wan, ternyata Paman Wan telah pergi meninggalkannya untuk selamanya, padahal Tian Yeu masih membutuhkan banyak petunjuk tentang kehidupan di dunia ini. Tapi siapa yang akan memberi petunjuk kepadanya? Berpikir sampai di sini, tanpa terasa air matanya kembali jatuh berlinang. Dia tahu, mulai sekarang dia akan menjadi anak tanpa sanak tanpa keluarga dan tanpa rumah. Sewaktu Tio Popo membawanya meninggalkan rumah dulu, dia masih belum tahu apa menderitanya tak punya rumah. Kini nasib jelek menimpa dirinya tanpa terasa, bagaimana mungkin kejadian ini tidak membuat sedih dan mencucurkan air mata. Bagian ketiga Bangunlah Tian Yeu tiba-tiba Pot Gochu memecahkan kesunyian, cepat kubur jenazah Pamanmu, karena suatu persoalan aku tak dapat tinggal kelewat lama di sini. Dengan air mata bercucuran sumat Tian Yeu bangkit berdiri dari atas tanah, lalu memandang sedih ke arah Pot Gochu, sepasang matunya yang merah telah basah oleh air mata. Pot Gochu tak tega menyaksikan kejadian itu, segera hiburnya. Kesempatan di masa datang masih amat panjang, suatu ketika kita murid dan guru pasti akan berjumpa lagi, sepeninggal aku nanti, cepatlah kebumikan jenazah Pamanmu, tinggalkan tempat ini dan ingat baik-baik pesan terakhir dari Pamanmu, dunia persilatan penuh dengan marah bahaya, lebih baik kau jangan kelewat menonjolkan diri, dalam menghadapi semua persoalan pun harus berhati-hati. Sembari berkata dia membelai rambut pemuda itu dengan lembut, setelah memperhatikannya beberapa lama, ia baru berkata, nah, aku pergi dulu. Selesai berkata, tampak sepasang bahunya bergerak, tahu-tahu dengan kecepatan luar biasa dia lenyap dari pandangan matu Yeuji. Bagaikan baru bangun dari impian, buru-buru Sumatian Yeuji berlutut dan menyembah tiga kali, katanya. Suhu di atas, tecu tak akan menyianyikan harapanmu. Ketika ucapan tersebut diucapkan, Put Gochu mungkin sudah berada setengah li jauhnya dari tempat tersebut. Setelah Put Gochu pergi, Sumatian Yeuji gerak memungut pedang Kit Hang Kiam milik Paman Wan yang tergeletak di tanah, lalu Sambi satu memandang ujung pedang, itu gumannya. Paman, kau orang tua tak akan pernah mati, Tian Yeuji pasti akan menggunakan pedang ini untuk membangun kembali nama besar serta kegagahan kau orang tua seperti di masa lalu. Paman, sekalipun dunia persilatan amat berbahaya dan penuh dengan siasat, Tian Yeuji juga akan menelusurinya demi membalaskan dendam bagi sakit hatimu. Beristirahatlah dengan tenang Paman, berberinglah di sini dengan segala kedamaian, tak usah khawatir, tiada sesuatu yang berharga untuk kau orang tua pikirkan, Tak lama kemudian di dalam dunia persilatan akan muncul kembali seorang Kit Hang Kiam Kek, jago pedang angin puyuh, dialah Tian Yeuji juga merupakan duplikat dari kau orang tua. Sambil berkata dia mendongakan kepalanya memandang awan tebal di angkasa, awan yang melayang jauh di udara dan tak mungkin bisa dirabah seperti juga merabah impian. Suasana di sekeliling tempat itu serasa begitu, seakan-akan keadaan pun turut berduka cipa atas meninggalnya pendekar besar itu. Mungkin gempa bumi yang terjadi tadi merupakan pertanda datangnya nasib buruk Paman? Kalau memang begitu, oha, betapa agungnya Paman. Yeaa, Paman memang seorang yang agung gumam sumatian Yeu dengan suara lirih. Kemudian ia mempergunakan pedangnya untuk menggali liang dan membaringkan jerasah Kit Hang Kiam Kek ke dalam liang tersebut, tak selang beberapa saat kemudian di situ telah bertambah dengan sebuah kuburan baru, seorang pendekar besar pun beristirahat untuk selamanya di sana, Yeaa untuk selama-lamanya. Dengan termangu sumatian Yeu memperhatikan kuburan tersebut, tanpa bicara, sorot matanya kaku dan tak bersinar, tanpa berkedip memandang ke atas pusara, sementara titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya. Ia tak perlu berkat apa-apa lagi, tiada orang yang mendengarkan suaranya lagi. Dia berdoa, diam-diam dan secara bersungguh-sungguh. Pikirannya amat kalut seakan dia jauh dari dunia ini, jauh dari masyarakat tanpa sanak, tanpa keluarga, yang ada hanya keheningan bukit yang mencekam seluruh jagad. Lama, lama sekali, akhirnya dia bangkit berdiri, baru saja akan membalikan badan, tiba-tiba. Dua sosok bayangan manusia entah sendiri kapan telah berdiri di belakangnya, mereka datang tanpa suara berdiri di situ tanpa bergerak membuat sumatian Yeu benar-benar merasa terperanjat sekali. Padahal dengan kepandaian silat yang miliki sekarang, secarik daun yang jatuh dari jarak sepuluh kaki pun dapat didengar olehnya dengan jelas, tapi mengapa dia tak mendengar apa-apa akan kehadiran kedua orang itu? Setelah menenangkan hatinya, sumatian Yeu baru memperhatikan kedua orang itu dengan seksama, mereka berdua adalah kakek berusia kira-kira 50 tahun yang berwajah serupa, kedua-duanya mengenakan jubah panjang hitam. Waktu itu, kedua orang kakek tersebut pun sedang mengawasi sumatian Yeu tanpa berkedip, mereka hanya berdiri mematung di sana tanpa bergerak barang sedikit pun juga. Satu-satunya perbedaan yang terdapat pada kedua orang nakakek itu adalah di atas pipi sebelah kiri dari kakek yang ada di sebelah kanan terdapat sebuah tahilalat sebesar kacang kedelai. Bila dilihat dari out wajah kedua orang ini, tampaknya bukan termasuk orang jahat, agak lega juga sumatian Yeu menjumpai hal ini. Buru-buru dia menjura seraya menegur. Entah ada urusan apa Ciam Pue berdua datang kemari? Kedua orang kakek itu tidak menjawab, hanya senyuman hambar menghiasi bibirnya, mereka tidak bersuara pun tidak bergerak. Sumatian Yeu lantas mengira kedua orang itu kalau bukan bisu tentu tuli, maka dengan suara yang lebih keras serunya. Entah ada urusan apa Ciam Pue berdua. Belum habis dia berkata, tiba-tiba terdengar kakek bertahilalat hitam di sebelah kanani itu menukas dengan suara lembut. Kau tak usah bertanya lagi, aku sudah tahu kuburan siapakah itu. Sambil berkata ia lautas menuding ke arah gundukan tanah baru di belakang sumatian Yeu. Sumatian Yeu tidak kenal dengan kedua orang kakek itu, mendengar mereka berdua langsung menanyakan soal kuburan pamannya begitu bertemu, dikiranya kedua orang ini ada sangkut lautnya dengan orang jahat membunuh pamannya, kontan saja amarahnya berkobar. Ada kepentingan apa kau menanyakan tentang persoalan ini bentaknya kemudian. Dua orang kakek itu tidak menjadi gusar lantaran peristiwa tersebut, malah justru tertawa bodoh. Dengan suara yang tenang dan halus kakek bertahilalat itu segera bertanya lagi. Yang berada di dalam sana tentunya orang mati bukan? Siapakah orang mati itu? Geli dan mendongkol sumatian Yeu dihadapkan pertanyaan bloon semacam itu, dengan cepat dia berpikir. Ah ah ah, jangan-jangan kedua orang ini cuma orang bodoh karena berpendapat demikian maka tanpa terasaan marahnya menjadi reda, dengan suara lembut ia menyaut. Orang mati siapakah yang berada di situ, tak usah kalian urus, aku rasa andai kata kalian mempunyai urusan penting lainnya, lebih baik cepatlah tinggalkan tempat ini. Mendengar ucapan mana, kedua orang kakek itu segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, suaranya keras hingga memantul di seluruh hutan. Sedemikian kerasnya suara tertawa tersebut akhirnya sumatian Yeu merasa tak tahan, dengan suara keras jeritnya. Hei, apa yang kau tawakan? Menjemukan. Dua orang kakek itu menghentikan suara tertawanya kemudian memandang bodoh ke arah sumatian Yeu, setelah itu katanya. Bocah muda, masih kecil sudah berangasan sekali, lain kali pasti sukar mendapat bini. Selesai berkata, lagi-lagi mereka tertawa terbahak-bahak. Pada hakikatnya sumatian Yeu dibikin kebingungan setengah mati oleh tingkah lakunya kedua orang itu coba kalau kedua orang itu tidak bermaksud jahat kepadanya, niscaya dia sudah memburu ke depan untuk menghajar mereka berdua. HMM, rupanya kalian berdua ada maksud untuk memperolok orang? Apa yang lucu? Kalau ada orang mati seharusnya turut berduka cita masa kalian malah tertawa tergeletak di depan kuburan seseorang yang baru saja mati. Teguran dari sumatian Yeu ini amat keras tapi tidak pantas untuk dipakai menegur orang yang berusia lanjut, semestinya, dua orang kakek itu akan mencak-mencak kegusaran setelah mendengar teguran itu, siapa tahu apa yang kemudian terjadi justru merupakan kebalikannya. Terdengar kakek bertahilalat di sebelah kanan itu segera berkata, perkataan bocah ini benar juga, kita memang seharusnya bersedih hati, hei hiyante, mari kita bersedih hati. Begitu selesai berkata, ternyata ia benar-benar menangis terseduh-seduh, disusul kemudian oleh kakek yang ada di sebelah kirinya. Dalam waktu singkat, isak tangis merada telah menyelimuti seluruh angkasa. Menyaksikan dua orang kakek sinting yang sebentar tertawa sebentar menangis ini, sumatian Yeu menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela nafas panjang. Cukup, cukup tangisan kalian berdua sudah cukup, asal, cegahnya dengan cepat. Dua orang kakek itu segera berhenti menangis, seperti merasa sayang sekali dengan butiran air matanya, begitu berhenti menangis, air mati mereka pun berhenti mengalir. Nah bocah cilik kata kakek bertahil alat itu kemudian, permintaanmu telah kulakukan dengan baik, sekarang gantian kami bersaudara yang ingin memohon kepadamu. Tingkah laku yang kocak dan tata bahasa kedua orang kakek yang halus segera mendatangkan perasaan simpatik dalam hati sumatian Yeu, maka dia pun segera mengangguk. Baiklah, asal bisa kulakukan pasti akan kulakukan, katakanlah terus terang. Nah begitu baru anak pintar, kakek bertahil alat itu tertawa, sekarang aku hendak bertanya dulu, kau tinggal di mana? Buat apa kau menanyakan tentang soal ini? Tak usah kau gubris, jawab saja pertanyaanku itu maaf, sebelum ku ketahui asal-usul kalian berdua yang Sebenarnya, jangan harap bisa mendapat jawaban dari kuah, itu tak benar namanya desak kakek bertahil alat. Dengan cepat, bukankah kau sendiri yang telah berjanji akan melakukan permintaanku, jangan khawatir, kami berdua bukan penjahat. Sumatian Yeu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Siapa yang akan mempercayai ucapanmu? Kalau dilihat dari kera kalian yang datang secara sembunyi-sembunyi saja sudah diketahui kalau kamu berdua agak tidak beres, masa aku tidak boleh curiga? Mendengar perkataan itu, si kakek bertahil alat tersebut segera manggut-manggut memuji, sambungnya cepat. Baiklah, ku batalkan pertanyaanku ini dan sekarang jawab saja kepada kami siapakah orang yang telah tiada ini? Maaf, pertanyaan ini pun tak dapat ku jawab, wah, aneh betul kau ini kalau tidak ingin berterus. Terang katakan saja secara belak-belakan. Hei, bocah cilik, sebenarnya apakah maksudmu? Tidak karena apa-apa, hanya sepatah kata bisa ku jawab, aku tidak memahami maksud tujuan kalian berdua. Kakek bertahil alat itu segera garuk-garuk kepala yang tak gatal, lalu sambil berpaling ke arah kakek yang lain, dia berseru. Hiante, lebih baik kita jangan mencampuri urusan lagi, mari kita pulang saja dan tidur. Kakek kedua ini macam orang bisu saja, sejak muncul sampai sekarang ia tak berbicara sepatah kata pun, kakaknya menangis, dia pun menangis, kakaknya tertawa, dia pun tertawa, sekarang kakaknya hendak pergi ternyata dia pun benar-benar membalikan badan dan pergi semua tingkah lakunya sungguh tidak habis dimengerti. Yee, manusia aneh. Kedua orang itu betul-betul aneh, meski dalam dunia terdapat banyak urusan aneh, namun belum pernah dijumpai manusia seaneh kedua orang ini. Sebelum pergi, kakek bertani lalat ini sempat berpaling dan tertawa bodoh kepada Sumatian Yeusraya berkata, Hei bocah, sekalipun kau tidak bilang aku juga tahu, kami berbuat begini tak lain cuma ingin mengetahui apakah kau bisa tutup mulut memegang rahasia atau tidak, padahal suhumu itu sudah memberitahukan semuanya ini kepadaku, setelah berjumpa hari ini, hah, hah, ternyata apa yang dikatakan memang tidak bohong. Berbicara sampai di sini, dia lantas bersama adiknya berjalan senaknya menuju ke hutan. Waktu itu Sumatian Yeu tak sempat berpikir untuk memberitahu asal usul kedua kakek tersebut karena pertama dia sedang sedih, kedua dia pun sudah dibikin pusing oleh ulah kedua kakek kembar itu. Tapi setelah mendengar perkataan terakhir si kakek bertahil lalat, hatinya kontan bergetar keras, pikirnya cepat. Heran, dari mana ia bisa kenal dengan suhuku? Baru saja ingatan tersebut meintas dalam benaknya, satu ingatan lain secepat kilat telah melintas dalam benaknya, dengan suara lanteng segera bentaknya. Ciam Puei berdua, harap tunggu sebentar. Waktu itu, kedua orang kakek kembar tersebut telah tiba di tepi hutan, mendadak mereka berhenti, kemudian sambil membalikan badan, satu dari kiri yang lain dari kanan mereka bersama-sama berjalan balik, sementara senyuman bloon masih menghiasi bibirnya. Dengan seksama sumatian, Yeu segera mengamati wajah kedua orang kakek itu begitu merasa dugaannya tak meleset dan tahu kalau mereka adalah tokoh persilatan yang pernah disingung suhunya, diam-diam ia menyesali dirinya yang bermata tak berbiji hingga hampir saja menyanyiakan suatu kesempatan bagus. Buru-buru dia berlutut ke tanah, lalu berseru. Lo Ciam Puei berdua, harap kalian suka memaafkan Tian. Yeu yang punya metu, tak berbiji sehingga berbuat kurang ajar kepada kalian, atas kesalahanku tadi, mohon Ciam Puei berdua sudi memaafkan. Hii 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 hii, kau hilang apa bocah cilik kakek harta hilalat itu tertawa terkekeh-kekeh, apa itu Ciam Puei? Aku tidak mengerti, siapa si Ciam Puei mu itu? Sumatian Yeu tahu kalau manusia aneh semacam mereka adalah manusia-manusia yang tak suka akan segala adat istiadat dan tata care yang menjemukan, meski demikian, sebagai searang angkatan muda, ia tidak ingin bersikap kurang hormat. Maka ia bertanya dengan hormat. Benarkah lo Ciam Puei berdua adalah? Tanda petik. Kakek bertah hilalat itu segera menggoyangkan tangannya berulang kali mencegah dia berbicara lebih jauh, ujarnya. Bukan, bukan, apakah hanya dikarenakan persoalan ini saja kau undang kami kemari? Belum habis dia berkata, si kakek di sebelah kiri yang bersikap macam orang bisu itu sudah menepuk bahu rekannya, kemudian menuding keluar hutan, anehnya dia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Si kakek bertah hilalat itu segera berpaling dan tertawa, sahutnya tak sabar. Sudah tahu adikku, kawanan anjing cilik itu belum pergi bukan baik, mari kita pergi. Kepada Sumatian Yeu lanjutnya. Hei bocah, kita jumpa lagi malam nanti. Nadanya amat terburu-buru seperti sudah tidak sabar untuk menunggu suatu persoalan sehingga begitu selesai berkata, buru-buru dia sudah membalikan badan dan berlalu dari situ. Tapi kasihan sekali, langkahnya justru sedemikian lambannya hingga selangkah demi selangkah persis seperti langkah seorang nenek berusia 80 tahunan. Tapi anehnya, gerakan tubuh yang nampak sangat lamban itu justru cepat sekali bagaikan sambaran kilat, hanya di dalam sekejap metu saja ia sudah lenyap dari pandangan si anak muda itu. Memandang arah lenyapnya bayangan tubuh kedua orang itu, Sumatia Yeu menggelengkan kepalanya berulang kali sambil bergumam. Manusia aneh, benar-benar manusia aneh. Malam kembali menyelimuti seluruh angkasa dan meninggalkan keheningan yang luar biasa, terutama sekali di tengah pegunungan yang jauh dari keramaian manusia. Bukit Kiyugisan kembali diliputi oleh keheringan yang mati, seram dan menggidikan hati. Sumatian Yeu masih ingat dengan ucapan yang diutarakan kedua orang manusia aneh itu menjelang kepergiannya tadi, maka dia telah menelusuri seluruh bukit, semak belukar, sejak kentongan pertama sampai tengah malam, tapi ia gagal menemukan jejak dari kedua orang manusia aneh tersebut. Ia sangat gelisah, tapi tak bisa menyalahkan kepada pemuda ini, bagaimana tidak? Sewaktu akan pergi meninggalkannya tadi kedua orang manusia aneh itu hanya mengatakan kita jumpa lagi malam nanti, tanpa menerangkan waktunya, maupun tempat pertemuan, padahal bukit Kiyugisan begitu besar, kemana dia harus pergi mencarinya? Manusia aneh memang selalu berwata aneh, bila ia tak ingin berjumpa denganmu, meski kau jelajahi seluruh bukit juga tak akan menemukannya, sebaliknya bila ia ingin bertemu dengan dirimu, sekalipun kau kabur ke ujung langit, dia tetap akan muncul juga di hadapanmu. Justru karena alasan inilah, akibatnya sumagian Yeu mesti lari semalaman suntuk tanpa hasil, meski badan sudah basah kuyuk namun hasilnya tetap nihil. Akhirnya dengan kecewa dia duduk di bawah sebatang pohon syong sambil bergumam. Aaii, tampaknya aku tertipu, tahu begini aku tak akan kemari untuk dihembus angin barat laut sambil menahan kedinginannya. Sambil mengomel dia mengambil sebutir batu kecil dari atas tanah, lalu ditimpuk secara gemas ke dalam hutan sana. Sialan, aku tak akan mencari lagi, anggap saja aku sedang sialomelnya lagi. Batu yang ditimpuk ke dalam hutan bagaikan tenggelam ke dasar samudera saja, hilang lenyap dengan begitu saja, kemudian disusul suara seorang bergema dari balik hutan. Aduh uuh sialan, manusia kurang ajar dari mana yang tak punya meta, apakah tidak tahu kalau dalam hutan ada orangnya. Aduh biung sakit betul kepalaku. Sumat Nian Yew terperanjat sekali setelah mendengar perkataan itu, buru-buru dia melejit ke udara dan melesat ke dalam hutan. Dari situ ia saksikan ada dua orang kakek sedang keluar bersama dari balik pepohonan. Dan begitu mengetahui siapakah kedua kakek itu, Sumat Nian Yew bersorak ke girangan. Ohaha Cian Pwe, rupanya kau? Dari balik hutan berjalan keluar sepasang kakek berbaju hitam. Dengan pandangan kebodoh-bodohan mereka sedang mengawasi wajah Sumat Nian Yew tanpa berkedip, kemudian terdengar kakek bertahilalat itu mengomel. Hei bocah, rupanya kau sudah tak sabar untuk menanti sejenak lagi. Anak muda sudah tak bisa bersabar, ketemu orang memanggil Cian Pwe, Cian Pwe melulu, sungguh menjemukan. Tertebak jitu isi hatinya, merah padam selembar wajah Sumat Nian Yew karena jengah, sungguh menyesal hatinya. Lama kemudian ia baru berkata agak tergagap. Entah ada persoalan apakah Cian Pwe menyuruh Cian Yew datang kemari? Siapa yang suruh kau kemari bentak kakek bertahilalat itu, anak muda tidak belajar baik, justru senang berbohong. Aku toh hanya mengatakan akan bertemu lagi entar malam, siapa yang menyuruh kau kemari? Sekali lagi paras muka Sumat Nian Yew berubah jadi merah padam sesudah mendengar teguran itu, ia tersipu-sipu hingga tak bisa menjawab, sedangkan di dalam hati pikirnya. Wusan Sian Gi Siu, sepasang kakek tolol dari bukit Wusan, betul-betul terhitung manusia paling aneh di dunia ini. Coba kalau suhu tidak berpesan agar menahan sabar terhadap manusia semacam ini, aku benar-benar segan untuk berurusan dengan mereka. Baru saja dia berpikir sampai di situ, mendadak kakek bertahilalat itu telah membentak gusar. Bocah, kau jangan memikirkan akal busuk dalam hatimu, kesabaran dapat menghindari segala malapetaka, kau tahu hal ini bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan. Bila kau tak memiliki kesabaran tersebut, lebih baik cepatlah tinggalkan tempat ini. Sumat Nian Yew merasa amat terperanjat, segera pikirnya, sungguh lihai, jangan-jangan di atas muka ku tertera. Tulisan besar? Kalau tidak, mengapa ia dapat menebak suara hatiku secara jitu? Berpikir sampai di situ, buru-buru dia berkata, Boampua tidak berani. Menyaksikan tampang pemuda yang macam monyet kepanasan itu, kakek bertahilalat tersebut segera tertawa lebar. Haah, haah kalau bicara tidak sejujurnya, si bocah. Tidak bisa diajar, hiyante mari kita pergi saja. Selesai berkata kedua orang itu segera membalikan badan siap pergi meninggalkan tempat itu. Sumat Nian Yew menjadi amat gelalisah setelah menyaksikan peristiwa tersebut, buru-buru dia maju beberapa tindak ke depan menghadang di hadapan kedua kakek tersebut, kemudian sambil menjatuhkan diri berlutut katanya. Lociampua, jangan pergi dulu, Boampua masih ada urusan hendak dilaporkan. Kakek bertahilalat itu segera membalikan badannya sambil melototkan matanya besar-besar, serunya dengan gusar. Huuh dasar bertulang lunak, maunya belajar. Merangkap macam anjing budukan. HMM. Seorang lelaki sejati tak akan sembarangan berlutut. Mendengar ucapan tersebut, tidak menunggu lebih lama lagi Sumat Nian Yew segera melompat bangun, kemudian dengan wajah serius. Diam-diam kakek bertahilalat itu manggut-manggut lalu berpaling dan memandang adiknya yang berada di samping, tampak kakek itu pun turut manggut-manggut. Seolah-olah telah mendapat izin, kakek itu berpaling kembali ke arah Sumat Nian Yew sambil katanya. Hei bocah, apa tujuanmu memohon sesuatu kepada lohu? Agak tertegun Sumat Nian Yew mendapat pertanyaan tersebut untuk sesaat lama Ria Diat tak sanggup menjawab. Yee, benar. Karena apakah aku memohon kepadanya tiada suatu permintaan bukan kakek bertahilalat itu? Tersenyum, bagus sekali. Tapi lohu menyuruh kau menghadap justru karena aku hendak memohon sesuatu kepadamu. Selama boampu sanggup untuk melaksanakannya, pasti akan kulaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dia mengira kakek itu hendak menanyakan kembali persoalan yang menyangkut diri pamanwan. Dulu ia belum memahami asal-usul kakek ini, maka rahasia tidak dibocorkan. Tapi sekarang, setelah tahu kalau kakek ini adalah seorang pendekar sejati yang berilmu tinggi, ia lantas berpendapat bahwa tiada pentingnya untuk merahasiakan hal tersebut. Maka dia telah bersiap-siap, jika seandainya kakek itu bertanya kembali tentang pamanwan maka dia pun akan menjawab dengan sejujurnya. Kakek bertahil alat itu segera berseri wajahnya. Sungguh dia berseru, ahah titik kalau begitu tak salah lagi pilihanku, aku tahu dengan bakat serta kecerdasanmu, sudah pasti tak akan muncul persoalan apa-apa. Dari dalam sakunya dia lantas mengeluarkan secari kertas yang telah berwarna kuning lantas diserahkan kepada sumatian. Yiu sambil katanya berseru menjawab, dalam tiga hari, kau mesti memahami isi tulisan yang tertera di atas kertas ini, kalau tidak jangan harap bisa meninggalkan bukit kiugisan barang setengah langkah pun. Sumatian Yiu menerima kertas kuning itu dan memperhatikannya sekejap, mendadak ia berseru dengan wajah tercengang. Kertas ini berisikan ranasya ilmu silat yang mahasakti, bukankah kau gila silat kertas ini ku temukan beberapa hari berselang di atas bukit ini, sayang lohu tak becus dan tak sanggup memahami rahasia dari kepandaian silat tersebut, maka sekarang ku beritahukan kepadamu agar dalam tiga hari harus bisa menyelesaikan apa yang lohu perintahkan, beranikah kau untuk mencobanya? Setelah termenung sejenak, akhirnya dia berkata, Bu Ampua bersedia untuk mencoba, tapi aku tidak mempunyai keyakinan untuk pasti berhasil. Tidak bisa teriak kakek bertahil alat ini dengan gusar, tanpa suatu keyakinan, pekerjaan apapun tidak akan berhasil dilaksanakan, Bisa juga mesti dikerjakan, tidak bisa juga mesti dilakukan, pokoknya kau tak boleh putus asa, tak boleh berhenti di tengah jalan. Mengerti? Ucapan tersebut dengan cepat menimbulkan perasaan antipati dalam hati sumatian Yeu, dia merasa kakek ini terlalu berlagak, memaksa orang lain untuk menuruti kemauannya sehingga menimbulkan perasaan jemuh bagi yang mendengarkan. Setelah termenung sejenak, akhirnya ia berkata, Pentingkah kertas ini bagimu? Seandainya Bu Ampua tidak bersedia atau tidak bisa, apapula yang bisa kau lakukan tidak mau harus mau, tidak bisa harus bisa, tiga hari. Kemudian kita berdua akan kembali sahut si kakek bertahil alat sambil menarik wajahnya. Dia segera melemparkan kertas itu ke hadapan sumatian Yeu, kemudian sambil membalikan badannya bagaikan hembusan angin meluncur masuk ke dalam hitan, sekejap kemudian bayangan tubuh kedua orang itu sudah lenyap dari pandangan. Sumatian Yeu ingin menghalangi kepergian mereka, tapi terlambat, akhirnya sambil gelengkan kepalanya dia menghela nafas panjang. A-A-A-I, dasar orang aneh tetap orang aneh masa. Memaksa orang untuk melakukan pekerjaan yang tak ingin dilakukan olehnya. Diambilnya kertas itu dan diperiksnya dengan seksama, kemudian dibalik dan diteliti bagian yang lain, namun itu segera berdiri tertegun. Kitab pusaka apakah itu? Ternyata kertas itu kosong melompong sama sekali tak ada isinya baik cuma satu huruf maupun sebuah garis pun. Dengan gemas dia lantas menyumpah. Sialan, lagi-lagi aku tertipu, A-A-A-I. Wusan Sianggi. Memang manusia-manusia yang gemar menggoda orang, baik. Tiga hari kemudian, bila aku tidak merobek-robek kertas itu di hadapan mereka, aku tak akan bernama Sumatian Yew. Sambil berkata dia pun masukkan kertas itu ke dalam sakunya, suatu perasaan sedih karena dipermainkan orang segera menyelimuti perasaannya, dia ingin menangis, ingin menggunakan kesempatan itu untuk melampiaskan keluar semua kekesalan yang mencekam perasaannya. Ia mendongakan kepalanya memandang bintang yang bertaburan di angkasa, lalu memandang sungai dan daratan rendah di bawah bukit, pemuda itu merasa ia tak boleh tinggal dalam bukit terus-menerus. Sebagai seorang lelaki, ia harus berkelana kemana-mana, harus mencari pengaman dan memperjuangkan suatu karya yang besar bagi sejarah hidupnya. Apalagi dendam orang tuanya yang belum dibalas, sakit hati pamanuan juga belum dituntut. Aku harus pergi. Lama kemudian ia baru mengucapkan kata-kata tersebut. Tapi dengan cepat ia teringat kembali kalau janji pertemuannya tiga hari mendatang belum dipenuhi, entah bauai manapun, janji tetap janji, ia tak ingin mengingkar janji, dia ingin menuntut suatu keadilan dari orang yang telah mempermainkan dirinya, Wusan Sian Gi. Sepasang manusia bodoh dari bukit Wusan merupakan sepasang pendekar yang bernama besar dalam dunia persilatan, mereka berdua adalah saudara sekandung. Kakek bertahilalat adalah kakaknya Mahong Sian dengan julukan Tai Gi Siu, kakek bodoh pertama, sedangkan adiknya Ji Gi Siu, kakek bodoh kedua, Houk Bong, jangan dilihat dia seperti orang bisu, sesungguhnya kakek ini merupakan seorang jago pendebat yang pandai sekali bersilat lidah. Usia Wusan Sian Gi telah mencapai 60 tahun, sepanjang hidupnya mereka selalu berjiwa pendekar, menolong kaum yang lemah dan membabat kaum alim, nama besarnya sudah termasyur di seluruh dunia persilatan. Sejak terjun ke Arna Persilatan, kedua orang ini selalu muncul bersama, bahkan lagaknya macam orang bloon, padahal Toa Gi Siu Hong Sian yang berlagak bodoh adalah seorang yang amat cerdas, sedang Ji Gi Siu Hong Bong Jang. Berlagak macam orang bisu adalah seorang pendebat yang pandai bersilat lidah. Sekalipun demikian, mereka gemar berlagak seperti orang bloon, bahkan sewaktu berada di hadapan sumatian Ye U, gerak-gerik mereka macam orang yang terkena oleh sebuah penyakit ingatan. Berapa hari berselang, ketika kedua orang kakek itu sedang berpesiar di Lembah Hong Im Kok di Bukit Kiyo Gisan, tanpa sengaja mereka telah menemukan kertas kulit itu, sebagai manusia yang berpengalaman luas, dalam sekilas pandangan saja mereka sudah tahu kalau kertas kulit ini bukan benda sembarangan. Mereka tahu kalau kertas kulit itu bukan berisikan ilmu silat mahasakti peninggalan dari seorang tokoh silat di masa lampau, tentulah secarik petara hasia yang berisikan harta karun, maka kertas itu pun segera disimpan ke dalam saku. Dengan watakuusan sianggi yang tawar terhadap nama serta keuntungan material, penemuan tersebut tidak dianggap kelewat serius, mawi ilmu silat juga boleh, barang mestika juga boleh, mereka berdua sama-sama merasa tidak tertarik. Mereka berpendapat tujuan belajar silat adalah untuk menyehatkan badan dan menjauhkan diri dari segala macam penyakit, bukan bertujuan untuk mencari nama atau kedudukan, harta kekayaan pun dipakai untuk menolong kaum miskin, bukan uniuk mencari keuntungan bagi kepentingan sendiri. Oleh karena itu, mereka berdua berhasrat untuk mencari seseorang yang dapat dipercaya dan menghadiahkan kertas kulit yang ditemukan itu kepadanya, daripada membiarkannya hingga terjatuh ke tangan kaum sesat dan menimbulkan kerugian bagi umat persilatan. Karena itulah mereka lantas mencari sumatian Yew yang jujur dan dapat dipercaya dan menyerahkan kertas itu kepadanya untuk diselidiki. Dengan tanpa tujuan sumatian Yew berjalan ke sana kemari di atas bukit kuigisan, pelbagai ingatan berkecamuk dalam benaknya sampai pikirannya belum dapat juga menjadi tenang kembali. Bagaimanapun juga dia adalah seorang bocah yang berusia 16 tahun, lagi pula tak pernah terjun ke dunia persilatan, padahal begitu luas, kemanakah dia harus pergi sekarang? Mendadak terdengar suara benturan nyaring, pelak entah dari mana datangnya segulung kertas, ternyata dengan tepat menghantam di atas kakinya. Sumatian Yew merasa amat terkejut cepat-cepat dipungutnya kertas itu dan diperiksa isinya. Terbaca di atas kertas itu terasa beberapa huruf yang berbunyi demikian. Hati yang tenteram dapat menjernihkan pikiran, pikiran yang jernih dapat menemukan kesimpulan, batas waktu tiga hari akan berlalu dengan singkat, harap pergunakan setiap detik sebaik-baiknya. Di bawah surat itu tidak dicantumkan tangan, tapi dalam sekilas pandang saja, Sumatian Yew mengetahui kalau surat itu ditulis oleh Husan Xianggi, itu berarti kemurungan serta kegelisahan yang mencekam perasaannya semalam diketahui semua oleh kedua orang kakek tersebut. Atau dengan perkataan lain, kedua orang kakek itu tentu berada di sekeliling sana sambil mengawasi gerak-geriknya setiap saat. Berpikir sampai di situ, peluh dingin segera membasahi badannya, karena ngeri buru-buru teriaknya. Lociampua, harap segera menampilkan diri, Boampua hendak berbicara denganmu. Baru selesai dia berkata, tiba-tiba terdengar suara yang amat lirih berkumandang di sisi telinganya. Tiada pekerjaan yang sukar di dunia, yang penting adalah kemauan. Maksud hatimu dapat lohu mengerti, kau harus tahu tinggi persoalan yang sukar di dunia ini, yang penting asal kau ada kemauan dan bersedia untuk berjuang, dengan begitu masalah besar baru dapat tercapai. Jangan kau lihat kertas itu tidak berhuruf, sesungguhnya adalah buhek. Pembicaraan tersebut dilakukan orang kakek tersebut dari berapa li jauhnya dari tempat itu, demonstrasi ilmu menyampaikan suara yang amat sempurna ini segera membuat Sumatian Yeu merasa kagum sekali. Mendengar kata buhek yang diutarakan wusan sianggi, Sumatian Yeu yang cerdas tiba-tiba saja teringat dengan perkataan dari gurunya Put Gochoo. Buhek menimbulkan unsur panas dan dingin. Unsur panas dan dingin atau taihek akan menimbulkan gigi, akan menimbulkan semcai lalu menjadi busiu, lalu dari busiu menjadi ngkoheng, lakhab, jitseng dan akhirnya menjadi petkwa. Maka bila mendengar kata buhek yang diucapkan kakek itu, jangan-jangan di atas kertas tanpa kata ini sesungguhnya tersimpan suatu rahasia yang amat besar. Memikir sampai di sini, satu ingatan segera terlintas dalam benaknya, rasa percaya pada diri sendiri pun muncul kembali, buru-buru dia mengeluarkan kertas itu dan diperiksanya dengan seksama. Selang berapa saat, ia menggelengkan kepala berulang kali sambil menghela nafas panjang, gumamnya. Wahai Tian Yeu benarkah kamu begitu bodoh? Tak. Becus, tak punya kemampuan. Dengan gemas di cengkeramnya kertas itu lalu beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Baru berjalan sepuluh langkah, mendadak dari arah bawah bukit sana berkumandanglah suara pekikan nyaring yang amat memekikan telinga, ia tertegur dan segera berpaling ke arah sana, tampaklah dua sosok bayangan haitem dengan kecepatan bagai hembusan angin bergerak mendekat. Sekejap metu berkumandang kembali suara keras bergema tinggi ke angkasa, mendengar pekikan itu sumatian Yeu tertegur, cepat ia mendongakan kepalanya, tahu-tahu dua sosok bayangan manusia telah muncul di hadapannya. Menyaksikan kejadian itu, diam-diam sumatian Yeu mengerutu dalam hatinya. Sungguh cepat gerakan tubuh orang ini. Ingatan tersebut baru lewat, si pendatang tadi telah melayang turun di hadapan mukanya. Orang yang di sebelah kiri adalah seorang kakek berusia 50 tahunan, bermata garang bermulut lebar, bertelinga tikus dan memelihara jenggot hitam yang panjang, dia memakai jubah pendeta dengan sebilah pedang tergantung di punggungnya, tapi rambutnya yang panjang dibiarkan terurai panjang, sehingga tampangnya amat tak sedap dilihat. Orang kedua adalah seorang lelaki berusia 40 tahunan, berwajah persegi dengan metu seperti metu elang, hidung membengkak besar, mulut model paruh, berpakaian ringkas dan membawa senjata sepasang martil besar, tampangnya sangat garang. Begitu sampai di situ, kedua orang iut dengan keempat buah metu bajingannya mengawasi Sumatian Yeu sekejap lalu mendengus dan segera melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Sumatian Yeu menjadi melongo menyaksikan tingkah laku kedua orang yang tak dikenalnya itu, ia tak habis mengerti mengapa kedua orang itu muncul secara tergesa-gesa, berhenti sebentar di hadapannya, lalu setelah mendengus berlalu pula dengan tergesa-gesa. Yang lebih aneh lagi, selama dua hari belakangan ini hampir semua orang yang dijumpainya adalah manusia-manusia persilatan yang serba aneh dan mencengangkan. Setelah termanggu-manggu berapa saat lamanya, pemuda itu melanjutkan kembali perjalanannya menuruni bukit itu, sembari berjalan benaknya berputar terus memikirkan kertas tanpa kata yang konon berisi ilmu silat. Tak terasa sampailah anak muda itu di tepi sebuah selokan dengan air yang jernih dan deras. Pikiran yang kusut selama beberapa hari belakangan ini serta badannya yang penat, membuat pemuda itu murung, amat kusut dan sedih, tanpa terasa ia duduk di tepi sungai dan mengawasi air yang mengalir dengan termanggu. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya keheningan itu dipecahkan oleh berkumandangnya suara pekekan keras di kejauhan sana. Dengan perasaan terkejut sumatian Yeu berpaling, dari kejauhan sana ia saksikan dua sosok bayangan manusia sedang meluncur datang dengan kecepatan tinggi. Tak usah diamati lebih jauh pun ia dapat mengenalinya sebagai dua orang manusia kejam yang pernah dijumpainya tadi. Begitu sampai di situ, kedua orang manusia buas itu melangkah ke depan menghampiri sumatian Yeu, mereka baru berhenti setibanya satu kaki di depan pemuda tersebut, sementara keempat biji matanya mengawasi terus pedang di punggung pemuda itu tanpa berkedip. Terima kasih telah menonton!